Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hei bertemu lagi dengan aku Anissa Thank you buat kalian yang udah nge-klik video ini Akhirnya setelah PL sekitar 1 mingguan Badak terbaru dari something ini sampai juga di tangan aku Yap, sekali ini aku super excited banget Buat nge-review produk ini yang namanya adalah Something Copy Paste Cover Blue Powder Foundation Aku cukup berekspektasi tinggi Kalau dia itu bakalan sebagus cushions-nya Apalagi dia ini punya klaim Tak akan lama dipakai seharian Hmm, emang bener? Oke deh, tanpa berlama-lama Langsung aja kita masuk ke review And check it out Disini aku akan bahas sedikit tentang packaging-annya Di bagian depan ada nama produk Langsung tertera klaim medium to full coverage Terus disini ada keterangan seperti Ingu radiance, expired dates Dan dengan masa pakai 24 bulan setelah dibuka Something sendiri launching dengan 14 varian shades Banyak banget Dan disini aku pilih yang shade N02 Charlotte Ini dia untuk menampakkan packaging di bagian dalamnya Bernuansakan warna ungu glossy metallic gitu Terkesan mewah banget Ketika dibuka Tempat puff dan bedaknya itu terpisah Terus puffnya itu punya dua sisi yang berbeda Satu sisi yang ada logo S ini untuk full coverage Sedangkan yang sisi velvet ini Bisa dipakai untuk kalian yang mau hasilnya itu natural Netonya itu 12 gram Dan kemarin aku beli di harga Rp130.000 Seperti ini untuk menampakkan isi bedak di dalamnya Ada tulisan logo S-nya Oke, ini dia untuk berfetch wajah aku Ada bekas jerawat di area dagu Terus under eye aku juga gelap Dan untuk tipe kulitku sendiri itu adalah normal to dry skin So sebelum pakai bedaknya Disini aku pakai moisturizer Hada Labo terlebih dahulu Biar kulit itu jadi lembat Dan ditutup dengan pakai sunscreen skin TV Nah kalau muka udah lembab becek begini Artinya udah siap untuk di make up Langsung aja disini aku aplikasikan bedaknya Aku pakai sisi puff yang ada tulisan S Disini aku pakainya di separuh wajah terlebih dahulu Yang pertama kali aku notice Puffnya ini enak banget Halus lembut dan mempermudah meratakan bedaknya di wajah Disini aku coba cover untuk area under eye aku Tapi kayaknya masih kurang gitu So aku ambil sedikit lagi bedaknya Biar bisa meng-cover maksimal area under eye aku yang gelap Ini before and afternya Sesuai ekspektasi aku sih Ini sisi wajah yang belum aku aplikasikan Dan di sebelahnya lagi Yang udah aku aplikasikan Bender-bender seamless Pori-pori auto tersamarkan Dia itu lebih ke arah matte natural finish Di kulit aku yang kering ini masih nyaman banget Selain itu warna kulit yang tidak merata dan kemerahan Udah bisa ke-cover semua Bahkan area under eye aku yang gelap pun udah samar banget Oke deh aku selesaikan lagi di sisi sebelah wajah Nah sebagai tambahan informasi Kalau kulit kalian itu kering kayak aku Wajib banget sih untuk skin prep terlebih dahulu Tapi kalau kalian punya kulit oily ataupun berminyak Kalian tuh gak perlu deh pakai pelembab Cukup pakai sunscreen aja Ini dia di keseluruhan wajah aku dengan menggunakan Something copy paste Cover blur powder foundation Untuk coveragenya dia itu emang lebih ke arah medium to full coverage Bisa kalian build up disesuaikan dengan keinginan kalian Selain itu dia ini udah bisa menutup semua imperfection di wajah Blurring efeknya juga terlihat banget Tekstur kulit juga lebih halus Terus yang aku suka Dia ini gak berasa dempul Ringan dipakai Dan bener-bener mulus banget deh kulit wajah Disini aku coba tap-tap muka aku dengan menggunakan tisu Walaupun dia itu tidak ada claim transfer proof Ternyata dia itu transfer proof kok Disini kalian bisa lihat Dia itu gak ada menempel sama sekali di tisu Sekarang aku selesaikan makeup terlebih dahulu And this is the final makeup look Cakep banget complexionnya Padahal cuma pakai bedak aja Nah di atas bedaknya tadi Aku tambahkan blush on Dan sedikit highlighter di area hidung Claimnya sendiri sih dia bakalan awet hingga 14 jam Memang bener Tonton sampai habis Sebelum masuk tes ketahanan Disini aku mau ngejelasin sedikit Beberapa poin plus dari bedak something terbaru ini Yang pertama Dia punya Soft touch HD finish So ini yang bikin tampilan itu jadi flawless Halus Pori-pori tersamarkan Dan tahan lama Kemudian dia juga punya buildable coverage Bisa kalian build up mulai dari medium sampai full coverage Jadi tanpa perlu pakai cushions ataupun foundation Bedak yang satu ini Udah bisa banget untuk meng-cover imperfection di kulit wajah Terus udah non-drying Jadi gak bikin kulit itu berasa kering sama sekali Non-comedogenic Dan juga udah acne-genic Dan yang terakhir dia itu All skin type Bisa dipakai di semua tipe jenis kulit wajah Cuman untuk kulit kering seperti aku Wajib banget untuk skin prep terlebih dahulu Biar kulitnya itu jadi lembab Dan siap untuk di-makeup Oke sekarang kita akan masuk tes ketahanan Seberapa awet sih bedak yang satu ini Ini after 2 jam pemakaian So far makeupnya itu masih stay di tempat Menempel banget Gak ada yang geser Dan ini menurut aku masih oke banget Nah aku coba pakai lebih lama lagi Ini after 8 jam pemakaian Aku harus hapus makeupnya karena mau mandi Untuk sekalas powder foundation Gokil sih ketahanannya Untuk di kulit aku yang kering ini Bedaknya itu masih terlihat banget Stay di kulit aku Ada sih memudar Tapi sedikit aja Bahkan dia itu gak ada cracking Ataupun cakey sama sekali Dua kata buat bedak ini Bagus banget So ini amat sangat worth it Buat kalian cobain Buat kalian yang suka makeup No ribet-ribet Tanpa perlu pakai foundation Ataupun fusions Bedak yang satu ini harus banget Buat kalian cobain Karena dia itu udah bisa Meng-cover semua imperfection Di kulit wajah Blurring effectnya juga juara Gak keking Gak kering Dan untuk ukuran bedak Dia ini termasuk yang awet banget dipakai Gimana? Kalian sendiri tertarik gak buat cobain bedak terbaru dari something ini? Komen-komen di bawah Oke segitu aja untuk review aku kali ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Kalau kalian ada request aku untuk review satu produk Tulis aja di kolom komentar ya Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu And see you in the next more video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax